Saya mengundang pimpinan daerah, baik bupati maupun gubernur, untuk hadir di acara tersebut. Saya katakan tahun lalu penyelenggaraannya sebelum COVID-19, saya secara pribadi juga hadir di sana. Dan ketika undangan itu dapat, saya memanggil panitia untuk hadir pada tanggal 17 November jam 9 pagi, di sini, menginformasikan bahwa Kabupaten Nanggera pada saat itu masih zona oranye. Dan kita masih menerapkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dari keputusan gubernur. Terkait acara awal tersebut, saya minta ditunda untuk penyelenggaraannya. Terjadi argumentasi yang sampai akhirnya ada dua opsi, ditunda atau dibatasi penyelenggaraannya. Hasil rapat ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi kedua di tingkat Provinsi Banten pada tanggal 18 November. Di rumah dinas gubernur, langsung dihadiri oleh Pak Gubernur dan Pak Kapolda, serta saya dan Pak Kapolres juga Dandim, Kamat Pasar Remis, dan bukan panitia tapi ini Kepala Desa Pasar Remis, panitia tidak hadir. Tolong diralat dulu ini. Bahwa hasil diskusi pada tanggal 17 dengan panitia haul, saya sampaikan ada dua opsi, bahwa haul ditunda atau hanya dibatasi. Opsi tersebut disetujui untuk ditawarkan kembali kepada panitia. Langsung kita undang juga panitia. Di sana hadir selain panitia, ada Pak Asda sebagai Sekretaris Satgas, mengkonfirmasi kegiatan haulnya. Jadi opsi yang ditawarkan ini, silakan dilaporkan, kemudian kita sudah siapkan opsi-opsinya. saya masih berusaha untuk memujuk, untuk menangguhkan atau menunda haul tersebut. Ya, lanjut. Kemudian dapat informasi bahwa opsi yang diterima adalah dibatasi pelaksanaan haulnya. Hanya untuk santri yang ada di dalam pondok pesantren, beserta keluarga besar dari Cilomong. Bersamaan dengan informasi tersebut, kita memanggil seluruh camat untuk secara verbal menginformasikan kepada seluruh pemuka agama halimu lama di kecamatan, agar dihimbau tidak menghadiri acara haul, dan kalau mau mengikuti acara haul, itu silakan mengikuti lewat media televisi dan media sosial, YouTube, maupun live streaming yang disediakan. Kemudian juga memerintahkan kepada seluruh camat untuk membuat Spanduk dan Baliho terkait dengan imbauan agar tidak hadir ke acara haul. Saya hampir kondir jelani. Ini posisi masih hamin 10 hari. Ada foto Baliho-nya? Nah ini. Ini rekan-rekan luar tahun juga pasti sudah melihat di seluruh kantor-kantor kecamatan dan kantor kelurahan dan di beberapa pojok, bukan pojok, di beberapa jaringan jalan utama, itu semua sudah kita pasang himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menghadiri haul Tuan Syekh Abdul Kolbir Jelani. Ini posisi hamin 10. Tuan Syekh Abdul Kolbir Jelani. Tuan Syekh Abdul Kolbir Jelani. Tuan Syekh Abdul Kolbir Jelani.